Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di segmen drone vlog nah di segmen drone vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke pulau sumbawa besar ya tepatnya di provinsi nusa tenggara barat dan sekarang saya lagi ada di pelabuhan yang konon katanya pelabuhan terindah di Indonesia ya saya kurang tahu dari mana versi terindahnya tapi yang jelas ini kalau lagi musim pengujan ini bagus banget ini sayang saya kesana tuh lagi musim kemarau jadinya ya kering perbukitannya teman-teman ya nah sekarang saya lagi ada di pelabuhan Pototano tepatnya di pulau sumbawa iya di pulau sumbawa di kabupaten sumbawa barat soalnya bingung ada sumbawa besar kabupaten sumbawa besar ada kabupaten sumbawa barat dan puluhnya pulau sumbawa jadi bingung ngomongnya ya intinya di pulau sumbawa tepatnya di kabupaten sumbawa barat teman-teman ya saya kesini ini ketika lagi touring untuk mengumpulkan footage-footage dan ya jalan-jalan bersama teman-teman ya saya ngambilnya ini sekitar bulan November 2019 tahun kemarin sebelum ada wabah COVID-19 dan saya kesini ini saya nyetir sendirian kemudian ada teman bareng ikut jadi nambah dua motor kemudian di Lombok saya ketemu dengan rombongan keluarga ya satu keluarga ya naik-naik satu motor juga sama ya suami istri dan anaknya jadi kita berbarengan tiga motor berapa orang ya ya satu dua tiga lima orang jadi akhirnya kita memutuskan untuk sumbawa bareng-bareng teman-teman ya untuk menuju ke HP nanti pada akhirnya kalau kilometer HP nah disini bisa kita lihat kapalnya sedang rapat ya saya menerbangkannya menggunakan DJI Mavic Pro 1 Mavic Pro jadul teman-teman dan ini warnanya sudah saya color grading untuk ketinggian RTH-nya saya setting normal-normal saja sekitar 70 meter karena ada banyak topor yang harus saya hindarin tidak terlalu tinggi karena saat terbangnya tidak melangkai bukit di sekitarnya teman-teman nah jadi ada beberapa kesan orang yang ke pelabuhan itu biasanya kotor ya terus kumuh itu gak berlaku disini teman-teman ya di pelabuhan Potano ini bersih teman-teman bisa kita lihat ya lautnya pun juga bersih jernih teman-teman ya ini sayang saya tinggi banget jadinya gak melihat seberapa jernihnya airnya ya kalau kita turun dari kapalnya itu kita bisa melihat ikan-ikan kecil suaking jernih teman-teman ya jadi pelabuhan Pototano ini ini merupakan pintu masuk ke wilayah Sumbawa pulau Sumbawa dari arah pulau Lombok teman-teman ya kalau masuk ke dari arah sebelah sapenya itu ya ada pelabuhan sapi ya teman-teman nah untuk menuju ke pelabuhan ini kita bisa naik kapal dari pelabuhan Kayangan tepatnya di Pringgabaya Lombok Timur nah dengan durasi penyeberangan sekitar 2-3 jam teman-teman ya itu kurang lebih ya bisa lama bisa sebentar tergantung dari cuaca dan ombak teman-teman nah untuk menuju ke Sumbawa ini kita akan melewati selat alas namanya itu teman-teman ya yaitu selat yang memisahkan pulau Lombok dan pulau Sumbawa ya kadang ombaknya rumah yang gede teman-teman ketika saya berangkat ombaknya anteng tapi ketika pulang tuh bihur bihur gitu malam-malam ya saya berangkatnya ke sini itu siang ini ya tapi pulangnya balik ke Lomboknya tuh malam teman-teman nah ketika sampai perumpang di kapal akan sempur tulisan Sabalong Samalewa ya kurang lebih gitu nah ejaannya sekurang paham juga itu artinya membangun secara serasi dan seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual ya bisa kita lihat teman-teman ya kita tahu juga bahwa di NTB provinsi NTB itu sama seperti di Provinsi Sumatera Barat di Madura dan di Aceh yaitu religiusnya tuh sangat kuat saya salut sekali bahkan saya kesini itu meskipun saya pertama kali saya tidak menemukan perbedaan antara saya orang Madura dan orang NTB semuanya ya bukan saya merasa paling religius enggak cuman masjid di mana-mana ada banyak tartil suara ngaji teman-teman ya jadi saya enggak merasa asing dengan daerah sini meskipun saya baru pertama kesini teman-teman ke Sumbawa karena kulturnya sama seperti orang Madura banyak yang sarung-sarungan banyak pondok-pondok juga ya kurang lebih seperti itu nah para penumpang juga itu akan disuguhkan air hijau kebiruan tergantung cahaya matahari juga kan ya ini kan air hijau dan biru tuh ada bakteri apa gitu kan ya gangga-gangga gitu teman-teman dan bahkan ikan-ikan tuh bisa kelihatan di dekat jembatan pelabuhan ya di dok kapalnya tuh teman-teman ya nah di sekililing pelabuhan itu banyak sekali berbukitan dan tanaman tanaman pardu dan pulau-pulau kecil inilah yang membuat kenapa pulau ini sangat indah pelabuhannya teman-teman ya nah oke sekian tuh dulu drone vlog kita kali ini di episode pelabuhan Pototano Sumbawa Barat semoga drone vlog ini menambah wawasan kita tentang beberapa pelabuhan di Indonesia sampai jumpa di video-video drone vlog saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati